Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gfir mendeklarasikan perang dengan militan Hezbollah. Deklarasi ini muncul pasca serangan roket yang memicu kebakaran hebat di Israel Utara. Ben Gfir meninjau langsung salah satu lokasi kebakaran di kota Kiryat Shmona. Ia mengaku tak terima tanah Yahudi hancur akibat ulah Hezbollah, sementara Lebanon dalam keadaan tenang. Oleh karena itu, Ben Gfir bersumpah akan menghancurkan seluruh benteng Hezbollah. Sebelumnya, Hezbollah meluncurkan serangkaian roket dan drone ke Israel Utara pada Minggu, 2 Juni 2024. Serangan ini menargetkan sejumlah wilayah, termasuk Kiryat Shmona dan dataran tinggi Golan. Akibatnya, hutan hingga cagar alam milik Israel habis terbakar. Menurut Otoritas Taman dan Alam Israel, luas lahan yang terbakar saat ini mencapai 2.470 hektare. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!